Intro Seorang bandar narkoba bernama Abdur Rojali alias Roy berhasil ditangkap setelah polisi melakukan penyamaran. Pelaku diamankan di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan dua bungkus sabu seberat dua ons. Kapolres Sabes Medan, Kompos Polri Kosunarko mengatakan polisi sempat kejar-kejaran dengan pelaku. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan dari mana asal sabu didapatkan oleh pelaku. Diketahui pelaku merupakan residivis dalam kasus narkoba. Dari jajaran Polsek Medan Area menerima informasi bahwa ada atau diduga pelaku bandar narkoba. Kemudian anggota kita melaksanakan undercover bike di tempat tersangka. Kemudian melakukan penangkapan. Dan di TKP kita dapatkan ada sekitar dua ons. Dua ons sabu-sabu. Tersangkanya ada tiga yang tertangkap satu, yaitu saudara AR alias Roy, kemudian saudara Riki, sampai saat ini masih TPU, dan satu lagi saudara Daru Setiawan. Masih TPU juga, sedang kita kejar. Kemudian dari pengakuan tersangka bahwa sabu-sabu ini didapatkan dari temannya yang sejak dihukum di rutan Tanjung Gustaf. Di rutan Tanjung Gustaf. Kita sudah melakukan pengembangan ke sana, ternyata tidak benar. Menurut nama yang disebutkan oleh tersangka, kita sudah melakukan ke sana, ternyata tidak benar, dan kita sedang kembangkan atau kita kejar asal daripada sabu ini. Dari mana yang bersangkutan mendapatkannya. Dari Medan Sumatera Utara, Zag Ahmad, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.